Pancaran merah lampu strobo kendaraan operasional Damkarmat membelah malam Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Tim Rescue Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar merespon sebuah panggilan darurat. Tawon api atau tawon Vespa Afinis bersarang di tengah pemukiman warga. Jalanan kota masih cukup padat. Kendaraan pikap operasional pun meliuk menyusuri jalan pintas menuju salah satu kompleks perubahan di Kelurahan Bangkala, Kecamatan Bangkala, Kota Makassar. Sebanyak lima orang personil Damkar diterjunkan dalam misi ini. Pasalnya, tawon api dikenal sebagai tawon ganas yang mampu membunuh manusia dengan sengatannya. Tiba di lokasi, tim langsung melakukan pengamatan terhadap sarang tawon. Ini besar sekali. Jangan dulu ya, kena pas juga di batangnya, bukan di luar. Ya, sarang tawon ini cukup besar. Letaknya yang persis di tengah batang pasti akan menyulitkan petugas Damkar untuk mengevakuasinya. Tegak gerak, di serap, di tempat gerak. Sama malam? Malam! Malam! Kas pun berembuk untuk mencari cara terbaik. Untuk adik-adik, ada pertanyaan? Ya, sebentar mungkin yang bakar, mungkin jondar. Kita tidak bisa manual, kita harus pakai alat pembakar. Nanti tangkanya dibentuk A. Nanti adik jondar yang bakar. Ya, baik mungkin sudah jelas arangan dari teman kita. Jadi, perhatikan, utamakan safety, keselamatan kita dalam bekerja. Tetap saling memperhatikan antar tim. Semoga aktivitas kita pada malam hari ini berjalan sesuai harapan kita. Mengingat posisi sarang yang melingkar di batang besar, tim Damkarma tak mau mengambil resiko. Tak ada jalan lain, evakuasi pun beralih menjadi pemusnahan sarang. Oke. Kecili. Mantap. Mati kami dulu. Setelah semua peralatan rapi, petugas langsung menuju sarang. Ini jendara, nggak salah posisi ya, Pak. Ini jendara, nggak salah posisi ya, Pak. Ini jendara, nggak salah posisi ya, Pak. Oke. Lagi, lagi. Lagi. Harjo akan terus disini. Tidak, tidak, tidak. Tidak, tidak. Ini bisa, tidak, pasan benar. Tidak, tidak. Nah, kore, Kak. Kemana kore, Nermang? Boleh keluar. Api dengan cepat membakar sarang berikut dan pohon. Tawan-tawan mencoba keluar sarang, langsung mati terbakar. Tidak, tidak, tidak. Tidak, tidak, tidak. Banyak keluar. Ini juga, Pak. Mati, jati. Arter, ngomong-ngomong. Gimana gampang kena gigi? Ya, baru ke sayapnya itu. Iya, baru ke sayapnya. Oh, begitu. Salah menuju. Ini pahang jambut, ngomong. Mati-ngomong dulu. Mati, ngomong dulu. Biar kayak licen. Eh, kayak cer. Hanya dalam waktu kurang dari 3 menit, sarang tawon berhasil dimusnahkan. Petugas memastikan tak ada tawon Vespa yang berkeliaran di tanah. Bisa membunuh orang ini. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Kami dari tim melakukan sistem pembakaran berhubung medan yang sulit, aksesnya juga sulit untuk menjangkau tangkap tangan. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Menurut warga, tawon api ini telah lama bersarang di atas pohon. Karena semakin membesar, keberadaannya dikhawatirkan membahayakan warga, terutama anak-anak.